Seorang pemuda diringkus oleh kepolisian lantaran mengoplos Pertalait menjadi Pertamax. Alhasil 600 liter Pertalait berhasil diamankan oleh kepolisian. Bro, apa yang lu lakuin menyakitin rakyat kecil, ngerti gak? Awas aja lu, disumpahin sama orang-orang, di akhirat nanti lu ditenggelemin lu di minyak. Ngembang-ngembang, ratu badan. Ini dia liputannya. Ini sepertinya mobil sudah selesai ngisir ini. Ini saya ngikutin, saya nanti... Di lewat, lewat apa namanya? Lewat... Lewat, lewat depannya kemudian kita ngikutin kita aja. Oh biru ini warnanya? Menindak keresahan terkait keaslian produk agar konsumen tidak tertipu dalam membeli sebuah barang juga menjadi tugas kepolisian. Mendapatkan adanya informasi aksi kecurangan terhadap oknum penjual yang mengoplos Pertalait menjadi Pertamax. Menjadi sorotan kasat reskrim Pores Cilacap AKP Gurbako. Selamat sore, rekan-rekan semua. Hari ini dari unit kita, unit di Pertamax Cilacap akan melaksanakan kegiatan terkait adanya informasi dari masyarakat kait penyalahgunaan BBM yang ada di Kecamatan Gandrumangu, Kabupaten Cilacap. Sekarang saya bagi dua tim, disini Agus, Sigit, sama Setiaji, dan tim Lidik. Kamu meluncur ke TKP terlebih dahulu, lalu Uput, Verdi, dan Visno. Nanti buat tunggu informasi dari tim Lidik, nanti ikut bersama saya. Sudah selesai sampai sini? Sudah selesai. Untuk mengawali kegiatan sore ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Agar kasus tak makin berlarut, kanit di Peter Reskrim Pores Cilacap, Ibda Brian Kostazolani Tova, bertugas membin langsung penindakan oknum nakal tersebut. Pengarahan pun dilakukan terlebih dahulu, guna meminimalisir terjadinya kendala atau miskomunikasi. Setelah berkoordinasi, tim kemudian bergerak menuju lokasi yang sudah ditargetkan. Karena diduga tidak beraksi sendiri, dua tim disiapkan dalam memburu pelaku. Tim pertama akan memantau pergerakan pelaku yang diduga di dalam pick-up, sedang berada di area SPBU dan disinyalir jadi tempat pengambilan BBM jenis pertalai. Sedangkan tim kedua menunggu informasi pergerakan pelaku dari tim pertama, dan nantinya bersama-sama menyergap target di tempat pengoplosan BBM. Untuk sampai di lokasi yang menjadi target, tim harus menempuh perjalanan sekitar 40 km. Sesampainya di lokasi, tim pertama memutuskan untuk memantau di pinggir jalan sampai sasaran mobil yang sudah menjadi target melewatinya. Informasi masyarakat kan ada SPBU yang depan. Oh, yang depan itu ya, Bang ya? Iya, yang depan itu. Nah, ini bisa saya beli. Lihat, lihat. Yang ada yang mencurigakan. Biasanya kan pakai pick-up. Pick-up itu? Pick-up ya, Bang ya? Pocoknya pick-up. Jadi, biasanya pick-up itu. Oke, Pak. Siapa? Nanti ada yang dikasih itu. Seperti, Pak, pakai terpal-terpal gitu yaudah. Itu indikannya, Pak? Kita tinggal nanti tunggu di depan SPBU ya. Oke, siapa? Kalau dia kelihatan serang-seri udah, pasti. Siap, Pak. Tinggal kita ikutin nanti, sambil kita komunikasi sama Pakan. Oke, siapa? Sementara tim kedua menunggu kabar dari tim pertama untuk beraksi. Nanti strateginya dari saya, saya buat dua tim. Yang pertama itu tim peluncur yang membuntuti calon tersangka. Dan yang tim kedua, saya beserta anggota yang lainnya akan menunggu informasi dari tim peluncur yang pertama. Oke, nah ini udah diketahui belum, Bang? Ciri-ciri pelaku seperti apa, Bang? Untuk sementara ini sudah terkait mobilnya, kendaraannya. Orangnya pun sudah ada yang sudah kita kantongi. Oke, berarti ini bener-bener udah A1 ya, Bang? Bener-bener A1 terkait penyalahgunaan BBM ini. Karena informasi dari masyarakat. Kamu mantap belakang, kamu mantap belakang. Kalau kamu lihat, seperti ciri-ciri mobil yang kita curigai, tiba-tiba itu, langsung kita ikutin. Jangan awasin, Bang. Nah, nah, ini mobil apa nih? Dari arah sana, dari sana. Ketika beberapa jam menunggu, terlihat mobil pick-up yang menjadi target sasaran akhirnya lewat. Oh iya, Bang. Ada muatannya, Bang. Ada muatannya. Oh iya, Bang. Boleh jantai ini, kas-kas. Kas-kas, kas-kas. Tim kemudian mengintai mobil tersebut. Dan benar saja, mobil tersebut memasuki SPBU untuk mengambil BBM jenis pertalai di daerah Gandrum Bangun, Cilacang. Tim masih terus memantau sampai mobil pick-up keluar dari SPBU. Pelaku sengaja mengambil sebanyak mungkin pertalai dari beberapa SPBU yang dilewatinya. Guna nantinya akan dioplos dengan bahan kimia dan dijual seharga pertama. Ini sepertinya mobil sudah selesai ngisi, nih. Ini saya buntutin, saya nanti lewat depannya, kemudian langsung terbalik, buntutin kita aja. Buntutin. Ini, ini selesai. Selesai ngisi ini. Oke, oke. Oke, siap, siap. Bentar lagi nih, nyampe nih. Buntutin terus. Buntutin, ketika kemudian nih. Nanti kemudian posisi di belakang mobil kita aja gak apa-apa. Oke. Sekitar kurang lebih 15 menit kemudian, mobil pick-up yang menjadi target keluar dari SPBU. Tim penyidik langsung berkoordinasi dengan Kanit. Kanit berserta tim kedua menunggu mobil pick-up melewatinya. Ketika mobil pickup lewat di depannya, tim kedua langsung mengikuti mobil tersebut dari belakang. Yang perkampungan, ya? Kudangnya bisa dikit. Ini apa ini? Tentang. Buka. Buka. Masih, masih, masih. Tentang, tentang. Buka, buka. Buka, buka. Itu siapa? Dalam penangkapan pelaku utama berinisial H baru saja datang menggunakan motornya, polisi pun segera mengamankannya. Petugas bergerak melakukan penggeledahan. Terima kasih. 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 jerigen yang sudah dicampur dengan serbuk biru dan sudah menyerupai seperti pertamak dan per jerigen ini isinya ada 33 liter untuk pelaku sendiri jadi terduga H ini sendiri jadi membeli pertalit juga sendiri mengolah juga sendiri dan memasarkan pertalit yang menyerupai pertamak ini juga sendiri totalnya dari 19 jerigen x 33 liter ada sekitar 600an lebih liter terhadap BBM jenis pertalit yang diolah menjadi menyerupai BBM jenis pertamak untuk barang bukti ada 19 jerigen BBM pertalit yang sudah berubah warna seperti menyerupai pertamak kemudian mobil yang digunakan oleh keduga pelaku ini kemudian ada 2 kaleng serbuk biru untuk merubah warna atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal 55 undang-undang ERI nomor 22 tahun 2001 tentang migas dengan ancaman 6 tahun penjara serta denda hingga 60 miliar rupiah selamat menikmati selamat menikmati